Hai, nama gue Inu, dan selamat datang, selamat mendengarkan podcast pertama gue yang sound quality-nya kurang bagus, banyak noise, dan segala macam hal teknis lainnya. Karena emang gue gak punya alat ya cuy, gue ngerekam pake P doang, pake alat yang seadanya gitu kan ya, tapi itu tidak membuat gue mengurungkan niat gue bikin podcast gitu. Karena podcast adalah akibat gue gabut sih, gara-gara corona, bukan gara-gara passion, tapi kalian gimana, dirumah aja apa enggak, tapi menurut gue mendingan dirumah aja lah ya, jaga diri gitu kan, daripada-daripada lo keluar terus mati gitu kan, gak lucu cuy. Maksud gue, kalaupun kalian keluar ya, pake masker, pake sarung tangan gitu ya, pokoknya yang disaranin pemerintah ya lakuin aja gitu kan, daripada-daripada cuy. Yaudah, mungkin segitu aja perkenalan awal dan basa-basinya ya, kita langsung masuk aja di episode pertama ini, gue pengen ngebahas tentang hal yang mungkin kalian udah pernah denger atau udah tau, Tapi gue pengen bahas gitu kan, yaitu tentang friend with benefit atau FWB. Tapi sebelumnya gue mau bakar rokok dulu ya bentar. Friend with benefit atau FWB adalah hubungan yang melakukan aktivitas fisik secara intim, entah itu ciuman atau berjumbu atau bahkan sampe having sex ya. Tetapi tanpa adanya perasaan atau komitmen di dalam hubungan tersebut. Ya itu bahasa jelasnya ya, mungkin sehari-hari kita lebih kenal, lebih akrab sama TTM gitu ya, teman tapi mesra atau TTN ya, teman tapi nyentak gitu. Oke sorry, oke sorry, dan siapa aja sih yang bisa berada di hubungan ini, jawabannya siapa aja bisa. Bisa lo, bisa temen lo, bisa lo sama temen lo, atau temen lo sama temen lo, atau temen lo sama temennya temen lo, ya pokoknya siapa aja bisa. Dan kenapa gue bilang dari tadi temen-temen, karena menurut gue dan apa yang gue lihat di lingkungan gue ya, Banyak cewek atau cowok yang ingin berhubungan seks tapi gak mau sama stranger gitu loh, seenggaknya udah pernah ketemu lah, udah pernah ngobrol, udah pernah nongkrong gitu, udah pernah interaksi lah sebelumnya. Jadi gak yang one last ten aja gitu loh. Nah emang kayak gitu doang ya, sesimpel itu ya, jawabannya iya. Intinya tuh lo sama temen lo melakukan hubungan seks tapi tanpa pacaran, tanpa komitmen. Nah cara maintainnya sih yang menurut gue agak getai gitu loh, karena simple sih. Tapi ya gimana gitu, karena lo gak boleh baper. Maksud gue, ya gimana ceritanya lo udah begitu gitu kan, udah cuman gak baper gitu kan. Ya tapi nyatanya ada aja, beberapa orang yang bisa begitu tanpa adanya perasaan. Tapi karena gue ngebahas ini, ya gue mikirin gitu kan materi-materi. Dan ini adalah beberapa materi gue, yang gue pikirin tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat lo ingin memulai atau sudah berada di dalam hubungan friend with benefit. Hal pertama yang harus lo lakukan sebelum lo berada di dalam hubungan FWB adalah lo bilang sama partner lo, sama pasangan lo, kalau lo tuh cuma pengen FWB-an doang. Jangan kayak lo ngedeketin, lo gini, begitu, mani, segala macem, tapi lo tuh cuma pengen seksnya doang, tapi gak bilang. Jatuhannya tuh kayak HTS gitu sih, iya gak sih HTS digantungin, cuman di gitu, cuman begitu, kayak jahat sih maksudnya tuh kalau HTS tuh jahatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika lo udah di dalam hubungan FWB nih, lo tuh harus rawat diri gitu. Ya bukan di dalam hubungan FWB aja sih maksud gue, tapi kan ada beberapa orang ya, yang kayak, ah ya udahlah dia udah mau sama gue. Terus jadi, ah tidak mandi, agak, apa namanya, daki tidak digosok, kuping tidak dikorek, ya kan, kuku tidak dikotongin itu hitam-hitam panjang-panjang yang pun jijik banget. Pokoknya lo tuh harus ngerawat diri. Terus kayak, ini kan berhubungan dengan seks gitu ya. Lo tuh seenggaknya, bukan seenggaknya sih, harus sih menurut gue, jujur sama pasangan lo, apa yang lo suka dan apa yang gak lo suka di dalam hubungan, di saat berhubungan gitu. Maksudnya kayak, aku gak suka nih gaya kayang gitu, atau aku gak suka nih yang gaya laba-laba gitu yang nempel di tembok. Tapi ya, bilang aja gitu, siapa tau pasangan lo punya fantasi yang aneh-aneh kan kayak, gak ada yang tau kan, maksudnya ya makanya diomongin. Karena FBB-an itu kesepakatan bersama, gitu. Yang selanjutnya adalah, always safe sex ya, maksudnya pake kondom. Tapi, akan lebih baik jika sebelumnya kalian itu ngecek ke dokter. Ini gak ngebahas tentang hamil ya, kita ngebahas tentang kesehatan dulu, karena ini tuh penting banget, gampang menular dan segala macem kan. Kayak, siapa tau, pasangan lo siapa yang tau juga, pasangan lo tuh dulunya begini-begitu kan, akan lebih enak, akan lebih terbuka nanti ke depannya. Kalau sama-sama ngecek kan, nah setelah itu baru pake kondom tetap. Karena gak lucu cuy ya, FBB-an tapi jadi. Terus, ini yang paling berat. Karena, kalian harus persiapkan hati kalian untuk tidak baper. Agak berat ya. Cuman ya gimana ya, ini ya rulesnya sebenernya. Ini poin deh. Gue juga gak ngerti sama orang-orang yang berhasil dalam FBB-an itu, cuman ya begitulah. Oke selanjutnya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Yang pertama, jangan FBB-an sama mantan. Kenapa? Karena bohong banget cuy, lo tuh hilang 100% sama mantan lo, perasaannya ya. Mungkin ada beberapa perasaan yang masih tersisa gitu kan. Karena memori tuh gak akan bisa hilang cuy, dan FBB-an sama mantan adalah apa ya, salah satu cara untuk membangkitkan yang sudah mati gitu. Jadi kayak, ini tuh persentasenya gede banget, lo tuh bakal gagal gitu kalau mau nyoba FBB-an tapi sama mantan. Selanjutnya adalah, jangan dateng pas mau begitu doang. Maksudnya ini kan friend with benefit ya, temen gitu ya, temen tapi begitu. Tapi temen apa yang dateng pas ada maunya doang gitu, jahat banget gak sih? Maksudnya tuh, tetep ngobrol, tetep nongkrong, tetep interaksi, tetep bercanda gitu. Jangan dateng cuman, cucuk-ucuk-ucuk atau nge-chat gitu ya. Yuk gitu, apaan anjing lo ditendang lo sama orang lo gitu. Nah, selanjutnya ini agak aneh, tapi ada benernya juga sih. Kayak, jangan cuddling sama jangan ngobrol yang terlalu dalem gitu ya, jangan yang deep talk gitu. Kayak, ini aneh sih, cuman setelah gue pikir-pikir, ya masuk akal. Karena cuddling dan deep talk itu kayak, apa ya, stimulan gitu. Bukan stimulan ya, ya stimulan ya. Yang menstimulasi tumbuhnya perasaan-perasaan empat yang lebih dalem, yang lebih kayak, aduh, uh, kasihan banget, uh, cuh, uh, gemes gitu kan ya. Cuman ya gimana, menurut gue itu salah satu faktor sih yang dapat menumbuhkan. Tapi ya gue juga gak tau, maksudnya peneropannya gimana. Masa ya abis begitu terus lo punggung-punggungan gitu. Ya gak ngerti lah. Gue pikirin deh tuh yang mau nyoba FEBN. Yang selanjutnya adalah, jangan cemburu. Ini paling penting sih, lo tuh cuman temen coy. Walaupun lo begitu sama dia, tapi lo tuh cuman temen, ingat. Lo cuman temen. Eh, lo cuman temen. Ya kalau dia jalan sama orang lain, ya lo gak boleh cemburu, gak boleh ngiri, gak boleh apa. Nah, ini gue juga gak tau sih ya, apa bisa FEBN gak cuma sama satu orang gitu. Kayak sama ini, sama ini, sama ini, sama ini, sama ini, sama ini. Karena lingkungan gue dan gue sendiri pun belum pernah FEBN yang banyak gitu. Eh, maksudnya gue belum pernah FEBN dan temen-temen gue belum pernah FEBN yang banyak gitu. Ya gitu deh pokoknya. Ini bukan pencitraan ya emang, gak pernah. Gue pernahnya, gak usah dibahas kali ya. Ya mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan, yang bisa gue bahas ya. Sepengetahuan gue aja. Mohon maaf kalau suaranya tuh kurang banget, atau patah-patah, atau gue ngomongnya terbata-bata. Karena emang gue gak jago ngomong. Gue tuh kayak, ya kayak gitu ya, karena emang gak bisa gitu. Bukan bidang gue ini. Ya udah mungkin segitu aja ya, yang bisa gue sampaikan, yang bisa gue bagi, yang bisa gue bahas. Karena emang pengetahuan gue cuman sampe situ gitu kan ya. Terima kasih banget yang udah denger. Dan ya udah segitu aja. Selamat, eh selamat. Sampai jumpa di... Sampai jumpa di... Sampai jumpa di...